Kita akan rakernas ya, rakernas di bulan Januari ini, itu nanti agendanya kapan kak? Ketua Panitia mungkin misalnya ya? Ya, untuk agendanya itu kita ini tanggal 22 sampai tanggal 28 22 sampai 28 Januari? Ya Di mana? Di rakernas ini kan ada beberapa item-item kegiatan Nah untuk di tanggal 22 itu kita bisa pembukaan dan sidang kehormatan Nah itu di Saapakbayo-bayo, pusat siarah Nasaret yang ada di ini, di Sangalla Kemungkinan besar nanti kalau Bapak Uskup sehat, beliau yang akan pimpin misal pembukaan rakernas Kemudian untuk pembukaan secara seremoni nanti yang rencana akan dibuka Wakil Presiden Itu kegiatannya di Gedung Tamuamali Makale Nah itu ada selepas pembukaan rakernas nanti ada juga beberapa stadium general Kemudian ada publik diskusi yang sampai saat ini ya sudah fix lah Apa namanya, narasumber-narasumbernya Di publik diskusi kemudian ada seminar nasional Kemudian ada pameran UMKM di sekitaran Gedung Tamuamali ini Itu akan jadi rangkaian kegiatan rakernas juga Jadi sembari kegiatan rakernas jalan UMKM yang di luar ini Tetap berjalan juga Tetap berjalan juga Kemudian di penutupan nanti itu rencana kita ini Adakan para desini dan budaya di Pasar Sinimakale Berarti semua nanti ini dipusatkan di Kabupaten Tanah Toraja Iya Oke Kenapa nih saya balik lagi ke mungkin dari pengurus pusat ya Kenapa sih kemarin itu pilihannya bisa jatuh ke pelaksanaannya rakernasinya ini di Toraja gitu Ada pertimbangan-pertimbangan pastikan sebelumnya kan Dan akhirnya Toraja lolos kurasi nih Kenapa gitu Jadi proses penentuan rapat kerja nasional tentunya ini menjadi keputusan bersama Seluruh kadar PMKRI yang dalam hal ini diputuskan di Majelis Perusahaan Tanah Anggota Kebetulan kemarin bulan Juni tahun 2022 Proses pemutusannya itu berada di Samarinda, Kalimantan Timur Di mana kemudian semua kadar bersepakat bahwa Tanah Toraja Menjadi tempat atau menjadi tuan rumah untuk pelaksanaan rakernas PMKRI Yang ke-11 tahun 2023 ini Tentu pemilihan Tanah Toraja sebagai tempat Rakernas ini tentunya ada beberapa hal yang dipertimbangkan Pada intinya bahwa disini adalah salah satu tempat di mana kader PMKRI bertumbuh Tentunya untuk melaksanakan kegiatan ini Dewan Pimpinan Cama juga sudah mempresentasikan berbagai hal Yang kemudian menjadi pertimbangan semua kader bahwa memang pantas dan layak Tanah Toraja akan menjadi tuan rumah pada tahun 2023 ini Berarti mantap ya presentasinya nih Mantap ya promosinya Itu diperdebatkan di MPI juga Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya